Pendekar Lembah Naga, Jilid 42 Heh, asin bangun kau terdengar gadis itu membentak halus dan jari-jari tangan yang kecil halus itu mencengkeram pundak Sin Leong dan mengguncangnya Sin Leong pura-pura kaget, akan tetapi tiba-tiba dia kelihatan ketakutan ketika pundaknya dicengkeram makin kuat Diam, jangan bergerak atau bersuara Kalau berteriak, ku bunuh kau bentak gadis itu Eh, haha, alh, kabarnya Giam Loong itu laki-laki, akan tetapi, kenapa ada Giam Loong wanita Sin Leong pura-pura gugup dan terheran-heran Terbelalak memandang wajah yang kini tidak lagi berlepotan lumpur sehingga kelihatan manis, nampak remang-remang di bawah sinar lilin yang lemah Kau ngacobe lo apa? Siapa Giam Loong gadis itu juga menjadi heran dan mementak lirih Kau bukan Giam Loong? Mengapa mau mencabutnya Watku Sin Leong bersikap ketolong-tololan? Huh, cerwis kau! Cerwet kau! Awas, kau lihat baik-baik ini setelah berkata demikian Gadis itu menengok ke kanan-kiri dalam kamar Melihat ada sebuah sapu dengan gagang kayu sebesar lengan orang, dia lantas mengambil dan dengan sekali tekuk menggunakan kedua tangannya, gagang sapu itu pun patah kemudian dilemparkannya ke atas lantai Sin Leong terbelalak dan bersikap ketololan Eh, haha, eh, haha, apa dosanya sapu itu? Mengapa kau patahkan gagangnya? Wah, celaka, kau bikin aku susah, harus membuatkan gagang baru Gadis itu kelihatan gemas Dia mendemonstrasikan kekuatannya untuk membuat takut pemuda tolol ini Si pemuda bukannya takut akan kekuatannya, malah mengomel karena gagang sapunya patah Goblok! Kau bernama Asin? Benar, dan kau siapa? Kenapa masuk kamarku? Apa kau babu baru di sini? Cerwet! Aku datang untuk memperingatkanmu, mengerti? Dan kau harus taat padaku, kalau tidak, lehermu akan kupatahkan seperti gagang sapu tadi Wah, kau galak, mengerikan, Sin Leong bangkit duduk dan merabah lehernya Nah, kau takut padaku, bukan? Sin Leong menggelengkan kepala Apa gadis itu mengerutkan alisnya dan menarik muka seram, akan tetapi akibatnya menjadi tambah manis dan jauh daripada mengerikan Kau tidak takut padaku? Sin Leong menggelengkan kepala Kenapa mesti takut? Karena aku menakutkan Tidak, kau tidak menakutkan sama sekali Aku ingin kau takut Wah, kau ini aneh Eh, haha, Nona cilik Aku tidak cilik lagi Baiklah, Nona gede, dengarkan Apakah suka menggigit? Eh, menggigit Wah, kau mau kurang ajar, ya? Purno, ya? Loh, mengapa kurang ajar? Aku tanya apakah kau suka menggigit? Maka kau ingin aku takut padamu Kau tidak suka menggigit, bukan? Gila kau Aku anak perempuan masa menggigit Menggigit apamu dengan hati jengkel dadis itu membentak Ya menggigit apaku Boleh kau pilih Akan tetapi aku tidak takut padamu Habis, kau tidak menakutkan, sih? Gadis itu kini menyambar paku yang menancap di dinding Paku yang dipergunakan oleh Sin Leong untuk menggantungkan pakaiannya Dicabutnya paku itu dengan jari tangannya Lalu di depan mata Sin Leong Dia menggunakan jari-jari tangannya untuk menekuk-nekuk paku itu Sin Leong memandang dan membelalakan matanya penuh keheranan Dengan puas dan bangga Dan sedikit membusungkan dadanya yang masih belum terlalu besar itu Gadis itu mendengus Huh, sekarang kau sudah takut padaku? Lihat kekuatan tanganku Eh, haha, apakah kau main sulap? Wah, kalau kau bermain sulap seperti itu besok siang di depan restoran Tentu banyak orang suka membayar Sulap hidungmu gadis itu makin marah Kiranya tolol benar orang yang namanya asin ini Sin Leong yang sudah bangkit duduk itu pun pura-pura marah Dengar kau, nona cilik Eh, haha, gede Mau apa kau memasuki kamarku? Masa anak perempuan masuk kamar anak laki-laki? Cih, tak tahu malu Dengarkan aku, bocah tolol Bukalah telinga keledeimu lebar-lebar Aku adalah pimpinan anak-anak miskin di kota raja Dan kalau kau banyak membantah Sekali tampar saja aku akan bisa membuat nyawamu melayang Sore tadi engkau telah menghina anak buahku Mengatakan mereka mencopet Awas, jika kau berani berkata kepada siapapun tentang itu Kalau sampai ada anak buahku yang ditangkap polisi Aku akan datang lagi dan akanku patahkan batang leharmu Atau akanku buat kepalamu seperti ini Krok Gadis itu menggunakan tiga jari tangannya Menusup meja dan Papan kayu meja itu tembus berlubang oleh tiga jari yang kecil mungil itu Sin Leong pura-pura terkejut dan membelalakan matanya Di dalam hatinya dia memang kagum juga Bukan hanya kagum akan kelihayan gadis ini Melainkan akan keberaniannya dan juga sikapnya yang memelakawan Nah, kau mengerti? Jangan bilang siapapun juga atau aku akan kembali Siapakah namamu, Nona? Gadis yang sudah hendak pergi itu membalik kembali Dan memandang dengan sepasang matanya yang bening dan tajam Mau apa kau tanya-tanya namaku segala? Loh, Nona sudah tahu namaku Akan tetapi aku belum mengenal Nona Bukankah kita sudah saling mengenal Jadi sudah sepatutnya aku mengenal namamu Diam-diam gadis itu merasa amat jengkel akan Tetapi juga geli menyaksikan ketololan ini Betapapun juga Dia merasa kagum akan keberanian bocah tolol yang wajahnya tampan ini Semua anak miskin di kota ini mengenal Kim Gan Yen Chu Setelah berkata demikian, dia meloncat keluar dari jenela dan keadaan disitu menjadi sunyi kembali Sin Leong masih duduk termenung di atas pembaringannya Kim Gan Yen Chu, walet met emas Dan dia makin geli Anak perempuan itu hebat Sayang semuda itu sudah menjadi kepala jembel, kepala copet dan agaknya menjadi jagoan penjahat Semalaman dia tidak dapat tidur kembali Wajah anak perempuan itu terus terbayang olehnya dan dia merasa seperti telah mengenal gadis itu semenjak lama sekali Wajah itu tidak asing sama sekali Sinar metu itu Sin Leong masih mengantuk karena kurang tidur ketika pada keesokan harinya dia sudah harus bekerja lagi melayani tamu-tamu yang datang untuk sarapan pagi Tiba-tiba muncul beberapa orang prajurit berkuda yang berhenti di depan restoran dan dengan suara galak memerintahkan majikan restoran supaya bersiap-siap melayani seorang pembesar yang ingin sarapan di restoran itu Majikan restoran menjadi sangat gugup dan segera mengerahkan semua anak buahnya untuk membersihkan meja-meja dan siap melayani pembesar dengan para pengikutnya Yang menurut para prajurit pengawal yang datang terlebih dulu adalah seorang pembesar dari luar kota raja yang datang berkunjung ke kota raja Majikan restoran menyuruh para pembantunya untuk cepat-cepat bertukar pakaian bersih sedangkan dia sendiri pun sibuk keluar masuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya Kunjungan seorang pembesar pada sebuah rumah makan merupakan peristiwa besar dan sangat menegangkan bagi pemiliknya Karena peristiwa itu dapat mengakibatkan berbagai kemungkinan yang baik maupun yang buruk Tak lama kemudian, sebuah kereta berhenti di depan rumah makan dan turunlah seorang lelaki berpakaian pembesar dari kereta itu Kemudian dengan iringan para pembantu dan pengawalnya, rombongan itu memasuki restoran Disambut dengan penuh penghormatan oleh majikan restoran, sedangkan para pelayan, juga termasuk Sin Leong, hanya berdiri di kanan-kiri dengan tubuh membungkuk penuh sikap hormat Eh, haha, Leong Kongcu, kenapa berada di sini? Sin Leong terlonjak kaget mendengar ini dan cepat dia mengangkat mukanya Kiranya pembesar yang memasuki restoran dan diiringi banyak pembantu dan pengawal itu bukan lain adalah Gu Taijin, pembesar dari kota Kukyang Tentu saja pembesar Gu ini masih mengenalnya, karena dia pernah bermalam di rumah gedung pembesar ini Bahkan di rumah pembesar inilah dia mengangkat saudara dengan honhau Siapa? Eh, haha, paduka, salah lihat, dia berkata gagap Akan tetapi Gu Taijin yang telah mengenalnya, tertawa Airh, Leong Kongcu harap jangan main-main Biarpun Kongcu menyamar, tetap saja saya akan mengenalmu Kalau tidak, tentu pangeran akan marah terhadap saya Kongcu adalah cuan muda Leong Sin Leong Kenapa berada di sini dan apakah yang saya lihat ini? Apakah Kongcu sedang menyamar sebagai pelayan? Hahaha, bukan, bukan Hamba adalah asin, pelayan restoran ini Hahaha, saya sudah tahu akan kesenangan pangeran untuk merantau dan menyamar seperti rakyat biasa Kongcu sebagai adik angkatnya tentu mempunyai kesukaan yang sama Akan tetapi saya tetap mengenali Leong Kongcu Marilah, beri kesempatan kepada saya untuk menghormati Kongcu dengan tiga cawan arak Dan saya hendak memohon pertolongan Kongcu, pembesar itu mendekatkan mulutnya Mengenai puteriku Tidak, bukan, aku bukan Sin Leong bingung bukan kepalang Apalagi ketika melihat majikannya menjadi pucat dan memandang kepadanya dengan matlah terbelalak Baru pagi tadi Atong, pembantu tukang masak bercerita bahwa ada setan penjaga kebun menangkapnya dan setan itu bertanya tentang asin Hal itu tentu saja ditertawakan dan orang-orang menganggap Atong bermimpi, sedangkan asin yang mendengar itu hanya tertawa saja Dan sekarang, seorang pembesar yang berpakaian indah datang-datang memberi hormat kepada asin seakan-akan pelayan itu adalah seorang pemuda bangsawan yang sangat tinggi kedudukannya Apalagi pembesar itu juga menyebut-nyebut pangeran Ah, Leong Kongcu menyimpan rahasia Kalau begitu biarlah kita bicara di dalam saja Tanda petik Harap Tai Jin Sudi memaafkan hamba, akan tetapi hamba, hamba asin, pelayan, bukan orang lain Tanda petik Hem, benarkah itu tiba-tiba terdengar bentakan wanita? Akulah yang akan dapat memaksa harimau keluar dari kulit domba Bukan main kagetnya hati Sin Leong ketika dia mendengar suara wanita ini Karena wanita itu bukan lain adalah seorang wanita cantik yang sudah hamat dikenalnya Seorang wanita cantik jelita dengan pakaian mewah dan indah Rambutnya digelung ke atas seperti model gelung rambut seorang putri istana Wajahnya manis akan tetapi kelihatan angkuh dan dingin Matanya bersinar kejam Lengan kirinya penuh dengan gelang-gelang emas Dan di punggungnya tergantung kayu salib Adapun diinggangnya tergantung sebatang pedang panjang Kim Hong Li Unyu Melihat musuh besar yang dicari-carinya ini tahu-tahu berdiri di depannya Tentu saja Sin Leong menjadi terkejut bukan main gembira dan juga gugup Karena dia berada di dalam restoran Di tempat ramai sehingga amat berbahaya baginya Bila dia bertanding melawan musuh besarnya ini Karena wanita ini merupakan seorang tokoh kepercayaan istana Akan tetapi Menghadapi Kim Hong Li Unyu Dia tidak mungkin dapat menyangkal keadaan dirinya lagi Dan juga hal itu akan sia-sia Karena pada saat itu Kim Hong Li Unyu sudah menggerakkan tangan kirinya Dan dua batang hiu, dupa biting Langsung meluncur seperti anak panah Menyambar ke arah kedua matanya Kiranya wanita itu bukan hanya ingin membuka rahasia Melainkan juga ingin membunuhnya secara keji Dan dugaan ini memang benar Begitu melihat Sin Leong Kemarahan Kim Hong Li Unyu bangkit Karena dia ingat bahwa anak ini mengaku keturunan Cia Bun Hou Sakit hatinya karena kematian kekasihnya Pang Li Malis Yang Membuat dia langsung menurunkan tangan kejam Menyerang sepasang metu Sin Leong Dengan senjata rahasia hiunya yang telah banyak merobohkan korban manusia itu Diserang sehebat itu Tentu saja Sin Leong tidak dapat menyembunyikan kepandainya lagi Dia melihat jelas dua batang hiu yang sedang menyambarnya itu Maka dia cepat mengerahkan tenaga pada tangan kirinya Dan dengan menggunakan tenaga Sin Kang Dia berhasil memukul patah dua batang hiu itu Dia tidak mungkin mengelak Karena kalau hal ini dilakukan Maka dua batang hiu itu tentu akan menelan korban Yaitu mengenai orang-orang yang berada di sebelah belakangnya Maka terpaksa dia memperlihatkan kehebatannya Dan kedua batang hiu itu ditangkisnya runtuh Hal ini sangat mengejutkan Kim Hang Li Unyeo Karena dia tahu benar bahwa jarang ada tokoh di dunia Kang Owini Yang berani menangkis sambaran hiunya Dan kalau ada yang berani mencobanya pun tentu akan celaka Karena hiunya itu didorong oleh tenaga sakti yang amat kuat Sehingga jika ditangkis akan bisa melesat dan melanjutkan serangannya Akan tetapi Dua batang hiunya itu patah dan runtuh Begitu bertemu dengan tangan Sin Leong Marahlah Kim Hang Li Unyeo Dia tahu bahwa Sin Leong pernah digembleng oleh kakek Chia King Hong Maka dia pun tidak heran Kalau anak ini telah mewarisi ilmu yang hebat dari ketua Chin Ling Pai itu Hal ini mendorongnya untuk segera membunuhnya Karena kalau tidak, kelak akan menambah deretan musuhnya yang berilmu tinggi Hiya A'at Kim Hang Li Unyeo mengeluarkan suara melengking tinggi Hingga membuat semua orang terkejut Bahkan ada beberapa orang yang terguling oboh Karena jantung mereka tergetar dan kedua kaki mereka terasa lumpuh Ketika mereka mendengar suara melengking tinggi itu Terasa angin menyambar ketika wanita itu sudah menerjang ke depan Dan mengirimkan pukulan maut dengan tangan kirinya yang bergelang kerincing Dengan tangan terbuka menghantam ke arah dada Sin Leong Sebelum tangan itu tiba Terlebih dulu sudah terasa angin pukulan dasyat yang berhawa panas datang menyambar Ah Sin Leong terkejut Maklum akan kehebatan pukulan itu Maka dia pun cepat mengangkat tangan kanannya Dengan telapak tangan terbuka didorongkannya Tangan itu ke depan menyambut pukulan lawan Plak Kedua telapak tangan bertemu Dan seketika tubuh Kim Hang Li Unyeo tergetar hebat Dan tenaga singkangnya memberobot keluar tersedot Melalui telapak tangan pemuda remaja itu Eiii Kim Hang Li Unyeo menjerit Dan tangan kanannya cepat menyambar Dengan totokan ke arah kedua Matusin Leong Wanita ini telah mengenal TKHI I Beng Maka dia merasa ngeri dan cepat mengeluarkan serangan Yang dapat menolong dirinya dari ilmu sedot yang hebat itu Ketika Sin Leong menggerakkan tangan kanan menangkis Maka wanita itu secepat kilat menarik tangan kirinya Yang tersedot melekat pada tangan lawan Sambil mengerahkan singkangnya dan terlepaslah tangannya Dia menjadi marah bukan main Taruh Sabuk sutera merahnya telah menyerang Meluncur ke arah leher Sin Leong Akan tetapi Sin Leong maklum pula bahwa dia berada dalam bahaya Sesudah kini semua orang tahu keadaan dirinya yang sebenarnya Karena itu dia cepat mengerahkan tenaga lemas untuk menangkis sabuk Terat Ujung sabuk merah itu membelenggu pergelangan tangannya Akan tetapi Sin Leong lalu mengerahkan ilmu Tiantai Sin Ciang Mengebutkan tenaga itu dengan telapak tangannya ke arah muka lawan I Hakim Hang Li Unyeo kembali menjerit Dia cepat mengelak Akan tetapi tetap saja pundaknya terdorong angin pukulan Tiantai Sin Ciang Yang ampuh hingga dia terhuyung Sedangkan pergelangan tangan lawan yang terbelit sabuk sudah terlepas pula Kesempatan selagi lawannya terhuyung ini digunakan oleh Sin Leong Untuk meloncat keluar restoran dan menyelinap di antara penonton Yang memenuhi tempat itu karena tertarik oleh kedatangan pembesar Kemudian oleh keributan yang terjadi di restoran itu Tangkap dia Dia itu putra pemberontak Chia Bun Ho Kim Hang Li Unyeo berteriak sambil mengejar Akan tetapi dia terhalang oleh banyak orang Dan melihat para pasukan melakukan pengejaran Wanita ini dengan cemberut lalu masuk kembali ke dalam restoran Di mana dia disambut oleh Gu Tai Jan yang masih terheran-heran Sementara itu melihat dirinya dikejar-kejar oleh pasukan Yang makin lama makin banyak jumlahnya Sin Leong terus melarikan diri Dia menjadi bingung Apabila dia dikabarkan sebagai anak pemberontak yang melarikan diri Tentu sukar baginya untuk keluar dari kota raja ini Tentu pintu-pintu gerbang yang kuat itu telah terjaga dengan ketat Dan kemanapun dia bersembunyi Tentulah dia akan terus dicari oleh para prajurit Mana mungkin dia mampu melawan pasukan yang banyak jumlahnya Dan dia pun tidak mempunyai ringatan untuk melawan pemerintah Dalam guguknya dia segera memblok lantas masuk ke dalam pasar ketika arah berlarinya melewati tempat ini Dari belakang terdengar hiruk pikuk para prajurit yang mengejarnya Pasar itu menjadi geger ketika para prajurit memasukinya Dan orang-orang berlarian kemana-mana ketika mendengar betapa para prajurit itu sedang mengejar-ngejar seorang pemberontak Makin ribut dan terkejutlah orang-orang itu ketika mendengar bahwa yang dikejar-kejar Dan dianggap seorang sebagai pemberontak yang buron itu adalah seorang pelayan rumah makan bernama Asin Saat Sin Leong tengah kebingungan berdiri di antara orang-orang pasar yang menyelingap ke sana sini itu Tiba-tiba tangannya dipegang oleh seorang pengemis muda yang lantas berbisik Asin, cepat, kau ikut aku Melihat bahwa pemuda pengemis itu adalah seorang di antara langganannya Sin Leong yang sedang kebingungan itu mengangguk dan cepat dia mengikuti pengemis muda itu menyelingap di antara orang-orang yang sedang panik itu Dia dibawa ke bagian belakang pasar, di tempat pengumpulan sampah dan di sana dia melihat empat orang pengemis muda lainnya bersama seorang gadis Melihat gadis ini, jantungnya berdebar tegang karena dia segera mengenal yang semalam memasuki kamarnya Gadis itu tetap memakai baju biru, entah baju yang semalam entah memang bajunya semua berwarna biru Akan tetapi sepasang matanya tetap bening dan bersinar tajam Pantas kalau dijuluki walet metlamas Melihat dia, gadis itu tersenyum mengecek Air, kiranya si pelayan restoran yang tolol ini seorang pelarian pemberontak? Aku, aku bukan Ah, sikapmu yang tolol itu hanya keruk belaka Lekas kau sembunyi ke sini Itu para prajurit sudah datang Gadis itu dengan cekatan sudah menyambar tangan Sin Leong dan mendorong pemuda itu ke tempat sampah Kemudian dia bersama teman-temannya lalu menimbuni tubuh Sin Leong yang duduk di atas tanah itu dengan sampah Baunya bukan main Maka terpaksa Sin Leong mengerahkan tenaganya supaya jangan muntah-muntah dan juga agar jangan sesak nafas Dia tidak dapat melihat keluar Akan tetapi dia dapat mendengar suara para prajurit yang tiba di situ Hi, apakah kalian melihat pemberontak yang lari ke sini terdengar bentakan nyaring? Hi, hi, engkau berbicara dengan orang atau setan? Begitukah pendidikan sopan santun yang kau terima selama kau menjadi prajurit Menyapa orang hanya dengan hi-hi saja tiba-tiba terdengar suara gadis itu marah Apa tanda seru? Kalian ini sekumpulan pengemis suara pertama menghardik Ahaha, jangan ceroboh, ciongko Dia ini adalah Kim Gan Yan Chu terdengar suara orang kedua Agaknya seorang prajurit lain yang mengenal gadis itu Ah, maafkan aku, nona Aku tidak tahu, kata suara pertama Terdengar gadis yang berjuluk Walet Metlemas itu mengomel HMM, setelah mengenal orang baru bersikap sopan Itu namanya sopan yang palsu Biarpun kami orang miskin Apakah para prajurit berhak untuk memandang rendah dan menghina kami? Kalau tidak mampu bertanya dengan sopan Kami pun tidak mampu menjawab Kim Gan Yan Chu, maafkan kawan kami ini Dia prajurit baru, pindahan dari luar kota raja Kami sedang bingung dan sibuk, mengejar-ngejar seorang buronan, seorang pemberontak yang amat berbahaya Biasanya engkau dan kawan-kawanmu tidak pernah mengganggu Bahkan seringkali membantu kami mengamankan daerah-daerah Maka kini kami mohon bantuanmu dan kawan-kawanmu untuk mencari buronan itu Dia seorang muda, namanya Asin, tadinya bekerja sebagai pelayan restoran Hem, kami tidak melihat dia sekarang Kalau kalian melihatnya, harap suka membantu kami menangkapnya Dan harap kalian menyuruh kawan-kawan kalian yang banyak untuk ikut mencarinya Baik, baik Tak lama berselang para prajurit itu sudah pergi Kemudian Sin Leong disuruh keluar dari tumpukan sampah Dia merasa heran bukan main Ternyata para prajurit itu tidak hanya mengenal gadis ini Bahkan kelihatan takut dan sangat menghormatinya Maka dia pun cepat menjura Terima kasih atas pertolongan kalian Pertolongan apa? Kau masih terancam bahaya Hayo kerjakan dia perintah gadis itu Empat orang pengemis muda itu lalu beramai-ramai mengenakan pakaian butut kepada Sin Leong Kemudian dengan arang dan lumpur mereka menyulap wajah Sin Leong menjadi wajah yang kotor Wajah seorang pengemis yang terlantar Sin Leong tak sempat menolak karena dia tahu bahwa mereka itu bermaksud baik terhadap dirinya Nah, kau diam saja, pura-pura sakit dan kelaparan Jangan mengeluarkan suara, kecuali rintihan dan keluhan kalau bertemu dengan prajurit, kata gadis itu Sin Leong yang masih sangat keheranan itu hanya mengangguk Dia benar-benar merasa canggung sekali berhadapan dengan gadis yang ternyata amat berwibawa ini Dan merasa makin canggung lagi ketika empat orang itu menggotongnya Seperti menggotong seekor kerbau yang akan disembelih Dan gadis itu berjalan di depan Beberapa kali mereka bertemu dengan pasukan dan seperti yang dipesankan oleh gadis itu Setiap kali ada pasukan berhenti dan memandang kepadanya, dia mengeluh Ini ada seorang pengemis kelaparan dari luar daerah Mengotori kota raja saja, dan kami hendak mengirim dia kembali ke tempatnya Biarlah kalau sampai mati pun dia mati di tempatnya sendiri Tidak di kota raja demikian Gadis itu menerangkan setiap kali ada pertanyaan dari para prajurit yang masih sibuk mencari-cari Sin Leong itu Akhirnya, dengan mudah para pengemis muda itu menggotong Sin Leong keluar dari pintu gerbang selatan Agaknya mereka itu sangat dipercaya oleh para penjaga pintu gerbang, apalagi keterangan gadis lincah itu agaknya tidak pernah diragukan orang Sesudah keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan dan para pengemis yang menggotong tubuh Sin Leong itu sudah tiba jauh dan tidak nampak lagi oleh para penjaga, Sin Leong lalu diturunkan Nah, sekarang kita harus berlari cepat Hayo ikut dengan kami, asin kata gadis baju biru itu Sin Leong hanya mengangguk saja, lantas dia ikut berlari bersama gadis itu dan empat orang pengemis muda Menuju ke sebuah hutan kecil di lareng bukit yang nampak dari situ Ternyata di tengah hutan itu terdapat sebuah kuil rusak yang kosong dan ke tempat inilah mereka menuju Agaknya gadis itu dan kawan-kawannya sudah biasa di tempat ini karena mereka langsung masuk dan membersihkan sebuah ruangan yang masih belum begitu bobrok Dan dapat dipergunakan untuk tempat bersembunyi yang teru dan terlindung dari panas atau hujan Memang demikianlah, tempat-tempat seperti kuil kosong, kolong-kolong jembatan, emper-emperan toko merupakan tempat-tempat yang tidak asing bagi kaum delandangan seperti mereka itu Yang tidak mempunyai rumah atau keluarga Setelah membersihkan ruang itu dengan dibantu oleh empat orang pengemis muda yang agaknya menjadi anak buah gadis itu Mereka lalu berunding Kalian harus cepat kembali ke kota raja dan menyelidiki keadaan Apabila ada bahaya mengancam, lekas beritahu kami di sini Aku terpaksa harus melindungi si lemah ini kata gadis berbaju biru itu kepada empat orang anak buahnya yang menyatakan setuju Mereka segera berangkat meninggalkan Sin Leong berdua gadis itu Diam-diam Sin Leong merasa kagum menyaksikan kesigapan darah itu, kecerdikannya, dibawahnya, dan juga kesederhanaannya Gadis itu tentu paling banyak 15 atau 16 tahun usianya Akan tetapi sudah dapat memimpin pengemis-pengemis muda yang kelihatan begitu taat kepadanya Setelah empat orang pengemis muda itu pergi, gadis baju biru itu keluar dari dalam kuil Tanpa diperintah, Sin Leong lalu mengikutinya dan ketika gadis itu duduk di atas sebuah bangku batu rendah yang berada di belakang kuil rusak Sin Leong hanya berdiri sambil memandang, sinar matanya masih membayangkan rasa kekaguman dan juga keheranan Karena kembali ada perasaan mengganggunya bahwa dia pernah bertemu dengan gadis ini Wajah gadis ini tidak asing baginya Akan tetapi biarpun dia payah mengingat-ingat, dia merasa belum pernah berkenalan dengan seorang gadis pengemis Apalagi pemimpin pengemis Tiba-tiba saja gadis itu menoleh dan memandang kepadanya Dua pasang mata bertemu pandang, melekat sebentar Gadis itu cemberut Ada apa engkau memandangku seperti itu? Engkau berani mengandung pikiran kurang sopan Kugampar mukamu nanti Sin Leong menjadi gugup dan mukanya menjadi merah, seperti sudah dipukul saja Dia cepat menundukan mukanya dan tidak berani memandang Terdengar gadis itu tertawa kecil Hik-hik, aku hanya main-main Mengapa kau begini pemalu? Eh, asin, sungguh tidak kusangka bahwa engkau ternyata bukan sembarang orang Melainkan seorang penting yang menyembunyikan diri dan menyamar sebagai pelayan Hebat! Semudai ini engkau sudah dijadikan buruan pemerintah Wah, engkau pasti orang penting yang menyamar Siapakah sebenarnya engkau dan mengapa engkau dikejar-kejar prajurit kerajaan? Sin Leong tidak ingin diketahui sebabnya dia dikejar-kejar para prajurit Dia dikejar prajurit karena hasutan Kim Hang Li Unyo bahwa dia adalah putra pemberontak Cia Bun Ho Dan dia sama sekali tidak suka mengaku sebagai putra pendekar itu Akan tetapi, para pengemis muda pembantu gadis itu pergi menyelidiki ke kota raja Mereka itu tentu akan mendengar pula bahwa dia menjadi buruanan karena dia putra pendekar Cia Bun Ho Setelah berpikir sejenak dia menemukan akal Ah, aku adalah orang biasa dan bekerja sebagai pelayan untuk mencari sesuap nasi Akan tetapi sungguh sial, mungkin karena persamaan wajah Aku dituduh sebagai anak pemberontak dan dikejar-kejar Kalau tidak ada engkau yang menolongku, tentu aku telah ditangkap dan dihukum mati Gadis itu bangkit berdiri menghadapi Sin Leong Kemudian dengan penuh selidik sepasang matanya yang jeli itu mengamati Sin Leong Dari lambut sampai ke kaki, kemudian dia cemberut, menggelengkan kepalanya Tidak, engkau bukan seorang pelayan restoran biasa Engkau tidak setolong seperti yang ingin kau perlilihatkan Aku lebih percaya kalau engkau benar-benar seorang penting yang menyamar pelayan Daripada seorang pelayan tulang dari dusun yang buta huruf dan tolol Dan, wajahmu ini tidak asing bagiku Benar, aku merasa pasti sudah pernah melihatmu Hayo, kau mengaku sajalah Sin Leong terkejut dan dia kembali memandang Mereka berpandangan dan makin terasa oleh mereka bahwa mereka memang pernah saling berjumpa Dan betapa wajah itu tidak asing sama sekali Sekarang, setelah tidak berada dalam keadaan tegang Mereka dapat memperhatikan wajah masing-masing Akan tetapi tetap saja Sin Leong tidak ingat pernah berkenalan dengan seorang gadis pemimpin pengemis Sebaliknya gadis itu agaknya juga tidak ingat pernah bertemu dengan seorang pelayan atau buronan pemerontak Nona, siapakah namamu? Akhirnya Sin Leong bertanya karena dia merasa yakin bila dia mengetahui nama gadis ini tentu dia akan teringat Kembali sinar matu gadis itu memperlihatkan perasaan tak senang sekaligus juga curiga Mau apa kau tanya-tanya nama orang bentaknya curiga Menduga bahwa pemuda ini, seperti pemuda-pemuda lain berwatak cerewis Galak betul bocah ini, dikir Sin Leong Akan tetapi karena gadis ini telah menolongnya, dia tetap bersikap sabar Terus terang saja, Nona, aku pun merasa seperti pernah bertemu denganmu Apabila aku mengetahui namamu, mungkin saja aku akan teringat lagi dan kenal padamu Hem, engkau sudah mendengar bahwa namaku dikenal sebagai Kim Gan Yan Chu Kata Nona itu dan mendengar nama julukan ini Mau tidak mau Sin Leong memperhatikan matu gadis itu Dan memang pantaslah kalau gadis itu dijuluki Kim Gan, si Walet Temas Karena sepasang metu itu memang amat indahnya Aku tidak mengenal julukan itu Hem, kalau tidak mengenal sudah saja gadis itu mendengus marah Karena hatinya merasa tidak senang mendengar ada orang yang tidak mengenal nama besarnya Ketika mendengus marah itu, dia menggerakkan kepalanya sehingga rambut yang dikucir menjadi dua itu berpindah ke depan pundak dan gerakan itu membuat lehernya tersibat Nampak kulit tengkuk leher yang amat mulus Akan tetapi bukan kemulusan kulit itu yang membuat Sin Leong terbelalat Melainkan setitik tahilalat di kulit tengkuk yang putih mulus itu Tahilalat itu Sekarang dia teringat dan matanya terbelalat memandang kepada gadis itu Tahilalat itu membuat sepasang metu yang tajam dan jeli Hidung kecil mancung dan mulut dengan sepasang bibir mungil itu menjadi sama sekali tidak asing lagi baginya Bicu suara ini hanya terdengar sebagai bisikan saja keluar dari mulut Sin Leong yang masih menatap wajah itu tanpa berkedip Kini gadis itu yang kelihatan kaget bukan main Selama ini tidak ada seorang pun yang mengenal namanya dan dia hanya memperkenalkan nama dengan julukannya itu Eh, bagaimana kau bisa mengenal namaku? Kau, kau siapa tanda seru bentaknya, heran, kaget dan curiga Mendengar ini, yakinlah hati Sin Leong dan tiba-tiba dia merasa terharu sekali Ia teringat akan malapetaka yang menimpa keluargana yang amat baik kepadanya itu Bicu, lupakah engkau kepadaku? Aku Sin Leong Sepasang metu itu terbelalat lebar, amat indahnya Sin Leong Ahaha, tentu saja Akan tetapi siapa sangka engkau menjadi pelayan restoran bahkan seorang buronan pasukan pemerintah pula Gadis itu juga teringat akan masa lalu, maka menjadi terharu dan juga gembira sekali Sin Leong Mereka saling berpegang tangan, lalu keduanya berlomcatan menari-nari dengan gembira laksana dua orang anak kecil bermain main Kegembiraan meluap di dalam hati mereka karena mereka berdua sama sekali tidak pernah menyangka akan dapat saling berjumpa sesudah malapetaka itu menimpa mereka di dalam rumah keluarga Na Cheng Hong atau Na Piao Su Akhirnya keduanya ingat bahwa mereka sudah bersikap seperti anak kecil Dengan muka berubah merah bicu melepaskan pegangan tangannya, lantas terengah-engah duduk di atas bangku batu tadi Wajahnya berseri dan merah sekali, akan tetapi matanya basah air mata Air, siapa kira aku dapat bertemu denganmu lagi, Sin Leong, katanya dan dia terhenti karena lehernya seperti tercekik oleh rasa haru Sin Leong tersenyum Bukan main gembira rasa hatinya, bicu yang dahulu seorang anak perempuan pendiam itu kini sudah menjadi seorang gadis remaja yang lincah, cantik dan cerdik Teringat akan waktu lampau, dia tertawa dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah gadis itu Dan siapa sangka akan dapat bertemu engkau yang kini sudah menjadi ratu pengemis Engkau dahulu begitu pendiam dan pemalu dan sekarang Kegembiraan Sin Leong menular kepada bicu yang kini memang berwatak lincah itu Dia membuat gerakan lucu dan bersungut-sungut, tangan kirinya terbentang Dan sekarang kau hendak mengatakan bahwa aku cerwet dan tak tahu malu? Ihaha, tentu saja tidak Sin Leong tersenyum Engkau kini menjadi seorang gadis cerdas, lincah dan berani Sungguh mengagumkan sekali, bicu Sungguh mati, mana mungkin aku bisa mengenalmu lagi? Tapi toh engkau tadi mengenalku lebih dulu Atas bantuan tahilalatmu Eh bicu meloncat bangun dan berdiri menghadapi Sin Leong Menatap wajah pemuda itu dengan tajam Tahilalat? Ya, tahilalat di tengkukmu Tadi tampak pada waktu engkau memindahkan kuncirmu ke depan Engkau mempunyai sebuah tahilalat kecil di tengkuk Apakah engkau tidak dapat melihatnya? Hik-hik, tolol engkau Apakah kau kira aku sudah menjadi siluman yang mempunyai metu di belakang kepala? Mana bisa melihat tahilalat di tengkuk sendiri? Sin Leong juga tertawa Akan tetapi, sejak dahulu engkau sudah mempunyai tahilalat itu Apakah kau lupa betapa tahilalatmu itu dijadikan bahan godaan oleh Tiong Pe Oh mendengar disebutnya nama ini Berubah wajah bicu dan dia duduk kembali di atas bangku, termenung Tanpa ragu-ragu Sin Leong juga duduk di atas bangku itu sesudah bicu menggeser ke pinggir Mereka duduk berdampingan, seperti dulu pada waktu mereka baru berusia 12 tahun Sin Leong maklum bahwa tentu gadis ini mengalami banyak sekali hal luar biasa Maka dia sampai menjadi seorang pemimpin kaum jebel di pasar kota raja itu Bicu, bagaimana engkau dapat berada di sini dan menjadi pemimpin para pengemis muda itu? Bukankah dahulu engkau masih bersama Tiong Pe Dan tinggal di Kunting? Bicu bertopang dagu Mukanya masih muram dan bibirnya cemberut Seolah-olah saat itu dia terkenang akan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya Kemudian dia melirik ke arah muka Sin Leong dan bertanya Dan engkau sendiri, sesudah dulu dibawa pergi oleh wanita itu Bagaimana tahu-tahu dapat muncul di kota raja sebagai pelayan restoran yang kemudian dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah? Sin Leong tersenyum dan memandang kagum Ahaha, engkau benar-benar sudah berubah banyak sekali, Bicu Engkau dulu pemalu dan pendiam, kini engkau demikian lincah dan pandai berbicara Belum menjawab pertanyaan orang, engkau sudah menyerang kembali dengan pertanyaanmu Sudah sepatutnya dan selayaknya seorang pria mengalah terhadap wanita, bukan? Nah, kau ceritakan pengalamanmu Seperti yang engkau ketahui, ketika keluarga pamana diserbu penjahat Dan engkau bersama aku dan Tiong Pek melawan para penjahat Muncul wanita iblis itu dan aku lalu dibawanya pergi Wanita iblis Apakah kau maksudkan wanita cantik gagah perkasa yang sudah berhasil membunuh semua penjahat keji yang telah menewaskan suhu sekeluarganya itu? Kenapa kau menyebut wanita gagah itu iblis? Engkau tidak tahu saja, Bicu Memang dia, entah mengapa, telah membunuh penjahat-penjahat yang membasmi keluarga pamana itu Dan memang agaknya ada kegagahan tersembunyi dalam dirinya Akan tetapi wanita itu adalah seorang manusia iblis yang amat kejam sekali Namanya Kim Hang Li Unio, ahaha, engkau tidak tahu betapa kejamnya Aku nyaris tewas disiksa olehnya, untung aku dapat, ah, membebaskan diri, ditolong oleh seorang kakek Sin Leong tak ingin menceritakan tentang kakek Chia Keng Hang yang sebenarnya adalah kakeknya sendiri itu Juga dia tak ingin menceritakan bahwa dia telah mempelajari banyak ilmu yang tinggi Dia ingin dikenal oleh Bicu sebagai Sin Leong yang dahulu pada saat mereka bersama-sama belajar di bawah bimbingan Nabi Yosu yang baik hati Nona, Nona Kim Gan Yen Chu Sin Leong dan Bicu segera menengok dan mereka melihat dua orang pengemis muda yang tadi membantu Kini datang dengan muka pucat dan penuh keringat, napas mereka terengah-engah Semua pengemis muda yang menjadi anak-anak buah Bicu memang diharuskan menyebut Nona oleh gadis itu Melihat keadaan dua orang pembantunya yang dia tahu tidak mudah ketakutan itu, Bicu maklum bahwa tentu terjadi hal-hal yang hebat Hem, Asem dan Ahun, ada apakah tanyanya dengan alis berkerut sambil bangkit berdiri Sin Leong sudah berdiri, memandang penuh perhatian Ahun memandang kepada Sin Leong dengan matlah, terbelalak Sedangkan Asem setelah menoleh ke arah Sin Leong berkata Nona, kita sudah tertipu, dia, dia ini benar-benar orang yang menyamar Kabarnya dia, dia ini seorang yang berkedudukan tinggi, masih saudara dengan seorang pangeran Akan tetapi juga kabarnya dia dicari-cari karena dia keluarga pemberontak Wah, benar-benar celaka, Nona, sekarang ada pasukan kerajaan sedang menuju ke sini untuk menangkap dia, dan juga untuk menangkap Nona sendiri Biar mereka menangkap aku Sin Leong berkata penasaran Akan tetapi kenapa mereka hendak menangkap Kim Gan Yan Chu? Ya, mengapa mereka bendak menangkap aku, Asem? Karena mereka sudah mengetahui bahwa Nona telah menolong dia melarikan diri Cepat, Nona, itu sudah terdengar bunyi derap kuda mereka Benar saja dari jauh terdengar derap kaki kuda memasuki hutan Sin Leong tidak merasa gentar, akan tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan Bicu Sementara itu, Asem serta Ahun sudah menyelinap dan melarikan diri di antara semak-semak melukar Bicu, cepat mari ikut aku pergi Dia lalu menggandeng tangan gadis itu dan mengajak lari Bicu yang biasanya menjadi pemimpin, sekarang menurut saja karena dia masih terlampau kaget dan bingung Dikejar pasukan pemerintah bukan merupakan hal yang remeh, pikirnya Kemana kita akan pergi, Sin Leong? Mereka sudah tiba di luar hutan bagian belakang atau bagian selatan dan derap kaki kuda kini tidak terdengar lagi Agaknya pasukan yang mengejar mereka itu sedang mencari-cari dan berkeliaran di dalam hutan Karena memang hutan belukar itu tidak memungkinkan mereka melarikan kuda cepat-cepat Tanpa mengetahui pasti ke arah mana mereka harus mengejar Bicu, aku menyesal sekali bahwa engkau terseret oleh keselamanku Akan tetapi, aku sudah mempunyai tempat yang baik sekali untuk melarikan diri Mari kau ikut bersamaku ke dalam dusun di mana tinggal keluarga Kui Siapa itu keluarga Kui? Bicu bertanya sambil terus melangkah mengikuti Sin Leong Mereka tidak lari lagi, hanya berjalan cepat menyusup-nyusup di antara batu-batu besar, pohon-pohon dan semak-semak Sin Leong, engkau ini aneh sekali Benarkah engkau menjadi saudara seorang pangeran? Dan benarkah engkau keluarga pemberontak di tengah perjalanan itu? Bicu bertanya Suaranya penuh keheranan Sin Leong mengerutkan alisnya Tak salah lagi, tentu Gu Taijin yang mengabar-ngabarkan keadaan dirinya sebagai saudara pangeran Cheng Hon Hou Dan tentu Kim Hong Li Unyiou yang mengabarkan bahwa dia adalah putra pemberontak Chia Bun Hou Dia tetap tidak ingin bercerita mengenai Chia Bun Hou kepada siapapun juga Apalagi kepada Bicu, hanya kenyataan tentang hubungannya dengan Hon Hou tentu tidak mungkin lagi untuk dirahasiakannya Baik, ku ceritakan semuanya kepadamu, Bicu Pertama-tama tentang keluarga Kui yang akan kita datangi dan di mana kita akan berlindung dan bersembunyi Dia Kui loboan itu adalah hayatiriku Ah Bicu menoleh dan memandang wajah Sin Leong dengan tertarik Selama Sin Leong berada dan tinggal di rumah gurunya atau Paman Na Cheng Hon Belum pernah anak ini menceritakan keadaan keluarganya yang dirahasiakan Dan ibumu masih ada? Sin Leong menggeleng kepala Ibu telah meninggal dunia Beberapa hari yang lalu aku melihat keluarga Kui di Kota Raja Bahkan melihat mereka berbelanja di pasar Kemudian melihat betapa engkau dan kawan-kawanmu mengganggu mereka dan mencopet barang-barang mereka Ahaha, kau maksudkan, pemuda gendut itu? Dia itu keponakan dari Kiyoho Boan Dua orang gadis Dua gadis kembar yang cantik manis itu? Ya, mereka adalah saudara-saudara tiriku Bicu mengangguk-angguk, kemudian dia kelihatan meragu Kalau si gendut dan yang lain-lainnya itu mengenali aku Tentu mereka curiga dan mana bisa aku tinggal di tempat orang yang pernah kuganggu? Tidak, Bicu Mereka tidak mungkin mengenalmu Pula, ada hal lain yang sangat perlu bagaimu Kuih Loh Boan pernah tinggal lama di utara Dan mungkin dia pernah mendengar tentang ayahmu yang tinggal di utara Ahaha, bagus sekali kalau begitu, Sin Leong Sekarang ceritakan tentang pangeran itu Dengan hati-hati Sin Leong menceritakan tentang Cheng Hon Hou Betapa dia bertemu dengan pangeran ini Kemudian Seng pangeran suka kepadanya sehingga mengangkatnya sebagai saudara Akan tetapi dia tetap tidak menuturkan tentang kepandainya Bahkan tidak menyinggung mengenai kelihayan Cheng Hon Hou Meskipun demikian, Bicu tidak mendesak lebih lanjut Karena darah ini sudah merasa terlalu heran mendengar betapa Sin Leong menjadi saudara angkat seorang pangeran Sungguh hebat pengalamanmu, Sin Leong Akan tetapi engkau yang menjadi saudara angkat pangeran Mengapa lalu tinggal di restoran sebagai pelayan? Aku tidak suka akan carry hidup mewah pangeran itu Disanjung-sanjung dan dihormati orang Dijilat-jilat secara berlebihan Aku lebih suka menjadi orang biasa Bebas berbuat apapun tanpa diperhatikan orang Lalu apa sebabnya engkau yang menjadi saudara angkat pangeran dituduh pemberontak dan dikejar-kejar pasukan? Bukankah engkau dapat mengatakan bahwa engkau adalah saudara angkat pangeran dan pasukan itu tidak akan berani mengganggu mu? Sin Leong menarik napas panjang Bicu terlampau cerdik untuk menerima ceritanya yang tidak lengkap itu Kalau dia tidak hati-hati, dia tentu akan terpaksa membuka rahasianya bahwa dia adalah seorang yang mempunyai kepandayan tinggi Akan tetapi, dia pun amat cerdik dan langsung dia mengambil keputusan untuk membuka sedikit rahasia pribadinya untuk tetap menutupi rahasia lain Ahaha, semua itu adalah gara-gara wanita iblis itu, Bicu Ehaha, kau maksudkan, wanita cantik yang berjuluk Kim Hang Li Unio itu? Benar Oh iya, kau pernah diculitnya dan kau bilang nyaris tewas disiksanya, tentu ada apa-apa antara dia dan engkau Memang benar, dan karena itu pula aku berada di kota raja, menyamar sebagai pelayan rumah makan Aku memang sedang menyelidikinya Siapa kira dia telah melihat aku lebih dulu dan mengabarkan bahwa aku adalah pemberontak maka aku dikejar-kejar pasukan Mau apa engkau menyelidiki wanita itu? Karena dia musuh besarku Dialah yang telah membunuh ibu kandungku Ahaha Bicu sampai menghentikan langkahnya saking kagetnya Sebelum mendengar hal ini, dia selalu mengenangkan wanita yang telah membunuh para penyerbu dan para pembunuh keluargana itu dengan hati penuh kagum Dan dia selalu menganggap wanita itu seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan budiman Biarpun dia tidak mengerti mengapa pendekar wanita itu melarikan Sin Leong Sekarang, dia mendengar bahwa wanita itu dianggap iblis oleh Sin Leong dan ternyata wanita itulah yang telah membunuh ibu kandung Sin Leong Pemuda itu terpaksa berhenti pula Sampai lama mereka hanya saling pandang Dan ayah kandungmu, Sin Leong Pemuda itu menggelengkan kepala Sudah mati Kasehan engkau, sudah yatim piatu Sama dengan engkau, Bicu Dan engkau menyelidiki wanita itu untuk apa? Untuk apa? Apabila kelak engkau mengetahui siapa pembunuh ayahmu Apa yang akan kau lakukan? Bicu? Membunuhnya Demikian juga aku Tapi, wanita itu demikian lihainya Apa kau mampu menandinginya? Demi membalas kematian ibuku, akan ku coba Tapi, apakah engkau selama ini mempelajari ilmu-ilmu silat? Hanya dari Nabi Awasu Ah, dengan kepandayanmu seperti itu Mana engkau sanggup menandingi wanita itu? Akan tetapi, biar aku membantumu, Sin Leong Terima kasih, agaknya engkau sekarang telah memiliki kepandayan tinggi, Bicu Cukup lumayan, walaupun aku juga tidak berani memastikan apakah aku akan mampu menandingi Kim Hong Li Unyeo yang kelihatannya sangat lihai itu Kini dengarlah ceritaku tentang pengalaman semenjak kita saling berpisah, Sin Leong Dengan sikapnya yang pulos, gerak-gerik yang lincah dan sangat menarik bagi Sin Leong Gerak bibir yang manis dan gerak matu yang menunjukkan kecerdikan Darah remaja itu lalu menceritakan semua pengalamannya selama kurang lebih lima tahun ini Terima kasih telah menonton!